Intro Bagi kami, kesalahan dan nilai religius adalah fondasi utama kehidupan. Islam yang menyantuni adalah diantara wujud ajaran tertinggi. Islam yang toleran dan moderat adalah wujud kebersihan hati. Islam yang literat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah kunci kepada hidup berkemajuan. Selamat datang di SMP Muhammadiyah VIII Bandung. Sekolah Islam berkarakter, literat, dan berkemajuan. SMP Muhammadiyah VIII didirikan tahun 1988 oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung. Bertempat di Komplek Pendidikan Muhammadiyah Kota Bandung bersama-sama dengan SD Muhammadiyah VII. Tepatnya di Jalan Kadipaten Raya No. 4 hingga 6 Antapani. Dengan semangat Amar Ma'ruf Nahimungkar, pendirian sekolah ini adalah bentuk dakwah Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Menggaungkan visi sekolah Islam berkarakter, literat, dan berkemajuan, SMP Muhammadiyah VIII terus mengembangkan layanan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dengan tetap menjadikan ajaran Islam sebagai fondasi utamanya. Pembelajaran di sekolah kami dimulai pada pukul 6.45 menit sampai dengan waktu sholat asam. Setelah sholat asam berjamaat, beserta jadi pulang kembangan asam. Program keislaman dikembangkan terintegrasi dalam segenap kegiatan sekolah. Dari mulai pembiasaan pagi, siang, dan sore. Salat berjamaah, membaca dan menghafal Al-Quran, kuliah duha, hafalan hadis, dan bimbingan akhlakul karimah adalah di antara program harian yang kami jalankan. Setiap bulan, kami mengadakan sholat tahajud di masjid sekolah, sahum sunnah ayam ulbid, dan pengajian keliling di rumah peserta didik. Setiap bulan, kami juga memberikan anugerah peserta didik terpuji sebagai penghargaan non-akademis bagi peserta didik yang konsisten berakhlakul karimah. Dalam bidang literasi, SMP Muhammadiyah VIII merupakan salah satu pionir program literasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Berat, West Java Leaders Reading Challenge, atau WJLRC. Melalui program ini, kami mendapatkan anugerah salah satu sekolah inspiratif bidang literasi pada tahun 2017. Melalui literasi ini juga, staff dan peserta didik kami terus berkarya melalui karya tulis yang terpublikasi. Pada literasi sains, kami menjalankan karya tulis yang terpublikasi. dan program STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Melalui kerjasama dengan Departemen Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Melalui program ini, peserta didik belajar secara integratif tentang sains, matematika, dan teknologi dalam membuat produk yang bermanfaat bagi kehidupan. Di antara produk yang telah dibuat adalah detektor banjir, penjernih air, vakum cleaner, dan lain-lain. Melalui kegiatan ini pula, peserta didik dan guru terlibat dalam kegiatan STEM CAM di Jepang. IMSCC, International Mathematics Science Creativity Competition di Korea, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Berbagai prestasi berskala nasional dan internasional, Alhamdulillah, telah diraih baik dalam bidang matematika maupun robotika. Sebagai bagian dari pengembangan literasi budaya, kami menjalankan program Teaching Respect for All UNESCO melalui Peace Education atau Pendidikan Perdamaian. Melalui program ini, menyelenggarakan pengajaran tentang nilai-nilai respek dan perdamaian. Melalui program ini pula, kami mengadakan kegiatan saling kunjung antar sekolah berbeda agama. Kami juga mengadakan Student Exchange dalam negeri dan luar negeri. Harapan kami, peserta didik memiliki pandangan yang moderat dan siap memahami nilai budaya yang berbeda dalam hidup bernegara dan dunia yang majemuk ini. Dan, pada tahun 2019 lalu, kami mendapatkan penghargaan tingkat 1 sebagai sekolah Kualas Asi dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Kediatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari Jumat, pukul 1 sampai pukul 3 sore. Ada 15 jenis ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh seluruh siswa SMP membagian 8 banding. Untuk memfasilitasi kecerdasan majemuk peserta didik, kami memfasilitasi lebih dari 15 jenis ekstrakurikuler bagi peserta didik. Melalui after school program ini, kami meyakini bahwa peserta didik memiliki potensi dan kecerdasan beragam yang akan membantu mereka sukses menjalani kehidupannya. Perolehan kejuaraan, Alhamdulillah telah banyak diraih melalui program ini. Terima kasih telah menonton! Serana prasarana di sekolah kami, Alhamdulillah secara umum terstandar dan menjadi fasilitas pendukung untuk kegiatan belajar dan mengajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! menonton! terima kasih telah menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton!